Sesuai data Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispertahankan Kau Faten Ponrogo, per tanggal 14 Februari 2022, sekitar 220 hektare area persawahan di tujuh kecamatan di wilayah Bumireyok terendam banjir. Di antaranya, Kecamatan Jetis, Kecamatan Ponrogo, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sukorojo, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawo, dan Kecamatan Kauman. Koordinator POPT Dispertahankan Ponrogo, Suwarni mengatakan, mayoritas lahan pertanian padi yang terendam sudah berusia 40 hingga 70 hari dengan varietas Cuhelang. Warni menuturkan, taraman padi yang terendam masih bisa pulih asalkan masih dalam generatif pertumbuhan. Namun, untuk padi yang sudah mulai muncul malai dan pengisian bulir, jika terus terendam lebih dari 4 hari, maka akan terancam pusul. Tapi di kita ini sementara laporan kan baru terkena, istilahnya di kita itu ada terkena, ada pusul kalau banjir itu. Nah, yang 220 itu yang kemarin terkena atau terendam lah, kita bilang begitu. Nah itu nanti pasca itu kan ada, bisa bersurut, dalam arti surut itu nanti bisa pulih kembali produksi, tapi kalau pusul itu nanti sudah tidak akan menghasilkan lagi. Dari kita untuk menentukan pusul itu butuh waktu, jadi kalau dari kemarin sementara ketunjuk yang kami terima itu ya terkena dulu, nanti beberapa waktu kemudian, sekitar 3-4 hari kemudian coba kita amati lagi, kalau mungkin surut tanaman kemungkinan juga bisa tumbuh kembali lagi, tapi bisa jadi terutama kalau tanaman padi itu sudah keluar malai, terendam, itu biasanya sudah tidak produksi lagi. Untuk bisa pulih maksimal terendam berapa hari? Kalau fasenya itu fasenya masih vegetatif, belum keluar malai, belum waktu kembali produksi, itu kalau kasus yang sudah, kalau umur sekitar 30-40 hari itu kadang 2 hari terendam pun masih bisa pulih, bisa tumbuh normal. Tapi kalau itu nanti sudah keluar malai, itu terendam sehari pun biasanya sudah gagal, karena proses penyerbukannya itu akan terganggu. Untuk tanamannya itu usianya berapa saja Pak? Umur kisaran ada yang sekitar Cukrojo ada umur 30-40-an, tapi kalau daerah selatan seperti Bimbukal, Sambit itu sekitar 60-65. Itu yang agak rawan itu nanti. Warni mengimbau petani yang berada di daerah rentan terdampak banjir untuk mengikuti asuransi pertanian. Terlebih dengan premi Rp36.000 sekali musim per hektare, petani akan mendapatkan ganti rugi Rp6.000.000 apabila mengalami kerusakan mencapai 75%. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.